BKKBN Perwakilan Maluku Utara BKKBN Perwakilan Maluku Utara Sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara Putut Riadno mengatakan bahwa pembangunan kependudukan di Provinsi Maluku Utara mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya keikusertaan masyarakat dalam program KB. Kenaikan ini terlihat dari awal yang hanya menjangkau 40%, kini meningkat menjadi 53%. Hal ini sangat mengembirakan bagi pembangunan kependudukan di Provinsi Maluku Utara. Program KB menurut Putut Riadno bukan saja membicarakan pembatasan kelahiran, akan tetapi program ini juga meliputi pematangan usia perkawinan, pemprograman waktu kelahiran, serta memproyeksi jumlah anak yang ideal bagi sebuah keluarga. Ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas keluarga di Provinsi Maluku Utara. 7% Hal ini cukup mengembirakan karena paktif matangkat untuk berkabit dari waktu ke waktu sudah semakin meningkat. Tujuan berkabit bukan semata-mata membatasi jumlah kelahiran, akan tetapi bertujuan untuk merencanakan kapan harus menikah, kapan harus mengatur jarak kelahiran, dan membentukan jumlah anak yang ideal untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Sementara itu Inspektor Utama BKKBN Agus Sukiswo dalam membawakan sambutan tertulis kepala BKKBN mengatakan bahwa jumlah penduduk harus dikendalikan dan ditingkatkan kualitasnya karena berakibat rusaknya ekosistem. Hasil survei RPJMN Maluku Utara juga menyebutkan bahwa usia ibu melahirkan antara usia 15 tahun ke atas masih cukup tinggi. Begitupun dengan kematian bayi serta peserta yang belum terjangkau pelayanan KB yang masih dirasakan cukup tinggi. Hal ini diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jumlah penduduk harus terus dikendalikan dan ditingkatkan kualitasnya karena semakin banyak penduduk yang tidak berkualitas maka ekosistem lingkungan akan sangat bergabung. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan juga survei RPJMN tahun 2017 di Provinsi Maluku Utara. Yaitu jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu usia reproduksi usia 15-49 tahun atau dikenal dengan TFR naik yang semula 2,58 menjadi 2,93. Hal ini harus menjadi perhatian kita semua. Pemakaian kontrasepsi CPR juga masih di bawah CPR nasional yaitu sekitar 59,7 persen sedangkan capaiannya 55,8 persen. Ini sangat berdampak pada capaian CPR per pepersebutan kontrasepsi. Sambutan tertulis Gubernur Maluku Utara Abdul Ghanika Suba yang dibacakan asisten bidang pemerintahan khas Bipora mengatakan bahwa pemerintah daerah mengapresiasi pelaksanaan pencapaian program kependudukan dan KB di Maluku Utara. Olehnya itu, melalui PNLA-A ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengingatkan peserta untuk senantiasa mendukung program kependudukan di kabupaten kota, merancang rencana aksi serta mengakomodir masyarakat tidak mampu agar terlayani dengan baik dalam program kependudukan kali ini. Melalui pertemuan ini harapkan Bapak Ibu dapat menyesuaikan rencana aksi dan program kerja bersama-sama BKTB Provinsi dan OPD, Kabupaten Kota, sebagi bentuk dukungan terhadap pembangunan kependudukan dan keluarga perencana di daerah masing-masing. Jadi, saya mengurut kepada susudara, pertama, sukseskan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga di masing-masing kabupaten kota, rencanakan kegiatan untuk program aksi yang berpihak kepada rakyat bawah, terutama kegiatan-kegiatan di tambung KB dan telah dicanangkan di masing-masing kabupaten dan kota, tiga, tingkatkan partisipasi masyarakat dan kependulian aparat di daerah dalam membantu keluarga yang tidak mampu melalui program KB. Usai pembukaan ini pun kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi masing-masing dari Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara dan Inspektor Utama BKKBN. Kegiatan ini diharapkan bisa memperkaya pemahaman peserta guna lebih giat dalam menjalankan program kependudukan dan keluarga berencana di Provinsi Maluku Utara ini. Ahmad Nikalga, Malama TV Pemirsa Kepala BKKBN Perwakilan Maluku Utara Putut Riadno mengakui persoalan yang dihadapi dalam peningkatan program kependudukan dan keluarga berencana di Maluku Utara ini adalah masih lemahnya integritas dan kompetensi sumber daya manusia jajaran BKKBN, serta topografi provinsi yang menjadikan perlakuan untuk menjalankan program harus berbeda. Untuk itu pihaknya coba untuk memperbaiki kelemahan di maksud terutama peningkatan kompetensi dan integritas kinerja aparatur sipil negara lingkup BKKBN Provinsi Maluku Utara. Kepala BKKBN Perwakilan Maluku Utara Putut Riadno membenarkan persoalan sumber daya manusia jajaran BKKBN Maluku Utara masih langka dari sisi kompetensinya. Inilah yang menjadi salah satu hambatan dalam memaksimalkan perjalanan program kependudukan dan KB di Maluku Utara ini. Selain kompetensi, integritas pegawai dalam menjalankan tugasnya juga masih rendah. Untuk itu pihaknya kembali akan mengavaluasi berbagai persoalan tersebut sehingga bisa dicari jalan keluarnya. Selain internal sumber daya manusia, karakter kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri bagi BKKBN Perwakilan Maluku Utara. Namun di tengah persoalan itu, banyak hal yang coba dikembangkan pihak BKKBN guna menyelesaikan persoalan kependudukan di wilayah ini. Saya ingin meningkatkan kualitas berada manusia karena teman-teman di lapangan sepertinya kompetensinya itu masih belum memadai. Maka kita upayakan meningkatkan kualitas berada manusia dan kompetensi para penyuluh lapangan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. Yang kedua adalah kita ingin mendekatkan kinerja dan integritas dari para pegawai karyawan terhadap Provinsi Maluku Utara dalam rangka upaya untuk mendekatkan capai-capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Dan kemudian juga yang ketiga, kita melihat bahwa Provinsi Maluku Utara ini adalah provinsi yang dikatakan letak geografisnya yang agak unik dan memang berbeda dengan provinsi lainnya, sehingga harus ada strategi khusus bagaimana mencapai sasaran-sasaran kinerja yang kita ingin. Kita ada kegiatan di pulau-pulau, namanya ada gerbe pulau, namanya kampung KB, dan juga namanya ada pelayanan di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan terkepulauan. Itu semuanya adalah untuk menjangkau akses dan kualitas pelayanan keluarga pencana kepada masyarakat. Strategi yang coba dikembangkan dalam upaya menyelesaikan persoalan kepedudukan di Maluku Utara ini, tambah putut Riyadno adalah pihaknya mengoptimalkan pencarangan kampung KB di berbagai kabupaten kota di Maluku Utara ini. Ini dilaksanakan guna menjawab persoalan kepulauan yang saat ini tengah dihadapi. PKKB di Maluku Utara juga mengakui salah satu hambatan yang dialami juga terjadi dengan kurangnya tenaga penyuluh lapangan KB di wilayah ini. Ketersediaan tenaga penyuluh lapangan KB tidak sebanding dengan keberadaan desa-desa di Maluku Utara yang mencapai seribu lebih. Idealnya satu desa dilayani dua penyuluh lapangan KB, tapi hal tersebut tidak terpenuhi. Tapi kendala kita sekali lagi adalah pertama tentang jumlah penyuluh lapangan kita, karena PLKB kita memang terbatas, sebenarnya tidak sebanding dengan jumlah desa dan kurang yang ada. Jumlah desa kekurangan kita ada 1.191 desa kekurangan, sementara PLKB itu hanya sekitar 200-an. Itu juga sangat tidak ideal. Idealnya ada satu PLKB itu membina paling banyak dua desa, tapi ada yang satu PLKB membina sampai 4-5, 10 desa. Maka ke depan mudah-mudahan nanti dengan status PLKB yang akan menjadi pegawai, PLKB Pusat, nanti akan ada, ya mungkin insya Allah ada rekrutmen untuk penyuluh KB, sehingga kebetulan bisa digampak. Ahmad Pikalga, Malamah TV Nantikan informasi lain tetap bersama kami, Halo Ternanti masih akan kembali untuk Anda. Banyak cara untuk berbuat baik, Salah satunya dengan menjadi peserta JK Ingkis dan menjaga kesehatan. Dengan begitu, Anda telah berbuat baik bagi sesama. Ayo, daftar menjadi peserta JK Ingkis. Mudah kok, dengan gotong royong semua tertolong. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program berita. Halo Ternanti Pemirsa, kepesertaan KB di Maluku Utara baru mencapai 9.000 peserta dari target sebenarnya yang sebesar 25.000 peserta. Ini dipengaruhi luasnya wilayah, kepulauan, dan minimnya tenaga penyuluh. Target kepesertaan KB untuk wilayah Maluku Utara adalah sebesar 25.000 peserta. Angka ini rupanya belum terpenuhi. Hingga saat ini jumlah kepesertaan KB di Maluku Utara baru mencapai 9.000 peserta. Ini pun diakui Kepala BKKBN Perwakilan Maluku Utara Putut Riyadno. Pengaruh luasan wilayah menjadi salah satu faktor belum tercapainya target tersebut, selain tenaga penyuluh KB yang tidak sebanding dengan ketersediaan desa-desa di Maluku Utara. Tiga titan 2017 ini untuk target peserta KB baru 25.219. Secara nasional itu kalau penyuluh KB baru sekitar 7.000 peserta. Nasional penyuluh KB di Maluku Utara kita kebagi sekitar 25.219 sektor. Kita baru tercapai sekitar 9.000 sekian. Persoalan kepedudukan di Maluku Utara bukan hanya meliputi jumlah kepesertaan KB yang masih belum sesuai target. Angka kematian ibu dan anak pun masih relatif tinggi. Kepala BKKBN Perwakilan Maluku Utara Putut Riyadno menyebutkan bahwa penyumbang angka kematian bayi di Maluku Utara ini disebabkan masih banyaknya pernikahan muda dilakukan masyarakat di berbagai wilayah termasuk di Kota Ternate khususnya di Pulau Hiri. Salah satu penyebabnya adalah pertama nikah dini. Jadi banyak di sini adalah nikah dini, terutama wanita. Jadi wanita kalau menikah usia-usia yang belasan, 15, 16, 17, 18, itu sangat berisiko untuk terjadinya kehamilan, berisi berisiko pendaraan dan kematian. Oleh karena itu, kita ada program tadi, Gendry tadi, bagaimana meningkatkan upaya pendewasan keperkawinan, supaya remaja-remaja kita tidak cepat-cepat menikah. Tetapi mari kita dorong mereka untuk sekolah, untuk kuliah, supaya meningkatkan kualitas mereka di depannya. Kemudian juga, sebabnya lainnya memang akses tadi. Jadi jangkauan aset layanan, karena memang jauh-jauh dari tempat layanan, maka ibu-ibu ketika mau bersalin, itu tidak sempat ke sarana-sarana kesehatan. Untuk itu, program KB harus dijalankan lebih optimal. Bukan hanya membatasi kelahiran, akan tetapi, KB juga membicarakan rencana perkawinan, rencana kelahiran, dan proyeksi jumlah anak yang ideal untuk sebuah keluarga.